Intro Iblis itu jadi masalah ulama tasawwuk ulama hakikat, sebetulnya kekuatan setan itu dimana nak coro ulama ulama syariat, setan itu begitu hebat, caranya ngeridu dengan segala tibudaya, dengan segala apa? tibudaya ini kekuatan, kalau kalian salahkan seorang ulama syariat, setan itu begitu hebat sampai cerita-cerita yang ada syariat, yang ada kitab-kitab syariat, yang ada yang besar yang ada yang besar, yang ada yang besar setan, dengan hasil tibudaya itu setan itu hebat yang hebatnya hebat kita itu membuktik bolak-balik, setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis kemampuan kamuflase apa? talbis contoh gampang, itu tidak di dunia kuliah, itu di dunia orang soleh ini contoh paling gampang kalau ini santri sampai ini santri orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang mereka juga santri cara berpikir Islam itu harus tidak senang lontek orang yang senang mengkatoan cekak yang lontek, yang nakal akhirnya tidak mahasiswa Islam yang santri itu bukan Muhammadiyah yang matah dasarnya apa? santri itu tidak boleh pacarkan jilbaban mereka tidak boleh Islam dari segi milih pacar jilbaban itu juga Islam dibanding milih katoan cekak tapi mengerti yang Islam itu tidak pacaran itu pacaran itu Islam itu orang paham ya? tapi setan pinter orang yang ridu mau dibanding aku yang pacaran katoan cekak orang yang lontek itu tidak Islam kalau pacaran jilbaban Islam demik demik lontek itu tidak Islam kalau ngemek-ngemek jilbaban Islam itu pinter setan jadi pertama yang sama ini ya ya oh Islam yang sama ini solifat untuk solifati paham ya? kan solifat untuk nama kan solifat pacarku itu anak kiai di kampung siswa kalau pacarku di kampung anak kiai jadi itu bapak ini ngomong imam medjid sekarang ini Islam ketemu Islam tapi kemudian lagunya itu kan pacaran ketemu gonjean pacaran itu pinter setan lagi artinya kan setan pinter tetap ini tidak kalah rupa-rupa itu kalah setan ini tidak akan berhasil dirumus santri sampai pacaran sampai lontek paham ya sampai orang nakal tapi setan yang mau gagal total yang mau paling ngangel beda ini itu itu jenis talbis wala talbis sulhaka apa dari segi nilai santri itu hak dari segi akhirnya gonjean mojak-mojak ngalor ngidul jadi ini apa batik itu masalah paling susah sampai di kiamat paham ya itu jenis itu jenis talbis jadi setan setan sudah butuh sasa untuk disembah di bumi karena orang islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tohid ini itu nyembah setan tapi setan akan mentipu daya memanifulasi mengkamuflase sampai barang hak sawangan batil barang batil sawangan apa hak akhirnya pacaran satu jilbaban sitok islami apa pacaran nyongkanya tidak islami mereka timbang pacaran sampai lontem sampai orang katakan cekat setan terus mulai setelah pacaran mulai urutan berikut itu tentang kehendak orang tua yang melalang akhirnya dosanya pacaran sitok berikut dosanya orang tua akhirnya berikut dosanya